Pemirsa Osit, pedagang bubur ayam di putukangan Jakarta Selatan setiap hari berjualan demi menafkahi keluarganya. Semangat berjualan Osit ternyata dilirik oleh Partai Perido yang menghadiahkannya gerobak baru dan modal usaha. Hidup di ibu kota bukanlah perkara mudah bagi Pak Osit. Sejak tahun 1997, pria berumur 46 tahun ini berjualan bubur ayam demi menafkahi istri dan anaknya. Pernah sesekali mencoba peruntungannya dengan berjualan makanan dan minuman lain, namun lagi-lagi pintu rejeki Osit kembali kepada bubur ayamnya. Pernah coba jualan es, gak kerasan, gak bisa. Ya udah, dari dulu sampai sekarang gak gitu, bubur. Jadi gitu, gak bisa yang lain-lain lagi. Meskipun bubur ayam Osit sekarang sudah memiliki pelanggan setia, namun tidak menjamin Osit selalu mendapat rejeki yang berlimpah setiap harinya. Sesekali, Osit menghela nafas sambil memikirkan betapa kerasnya hidup ini. Kalau lagi sepi, saya berpikir. Mungkin kerja aja dah atasnya kan. Sekarang, kalau misalnya kadang-kadang sehari, gak dapat. Meski hidup terasa sulit, tapi Osit selalu tersenyum dan tak pernah mengeluh. Ditambah, Osit bersyukur memiliki istri dan anak-anak yang selalu mensupport dirinya tanpa membebani apapun. Kegigihan dan semangat juang sosok Osit ternyata membawanya ke gerbang rezeki baru. Pak, kami dari Perindo, Pak. Kami mau kasih bantuan sedikit untuk Bapak. Ya, berupa gerobak. Gerobaknya bagus, Pak. Nanti tambah laris, Bapak. Dan sedikit bantuan juga untuk modal. Ini ya bantuannya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk Bapak sekeluarga. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, atas bantuan modal, usaha, dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini Osit tak perlu khawatir lagi. Gerobak baru dari Partai Perindo akan menemaninya menjemput rezeki dan membahagiakan keluarga. Semangat Pak Osit.